Buku hantam antara mahasiswa dengan pengaman kampus, Universitas Mataram di Lombok, Nusa Tenggara Barat tak bisa terelakkan pada Rambu Sore. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah pengaman kampus berusaha mengusir sejumlah mahasiswa karena dianggap telah mencoreng kegiatan kunjungan Wakil Presiden Ma'aruf Amin di kampus mereka. Para mahasiswa ini mengaku menggelar unjuk rasa guna memprotes tentang biaya perkuliahan dan fasilitas kampus mereka, seusai rombongan Wakil Presiden memberikan kuliah umum. Akibat kejadian ini, tiga orang mahasiswa yang menjadi sasaran kemarahan pengaman kampus langsung diserahkan ke pihak universitas. Pak ini tadi kenapa mahasiswa? Mengganggu ujarannya acara? Tidak, mereka ini ada anak-anak yang kurang kerjaan. Sekarang diamankan sama pihak kampus? Tidak, mau ditanya. Tidak ada kekerasan dalam kampus. Selain memberikan kuliah umum, agenda kunjungan kerja Ma'aruf Amin selanjutnya adalah meninjau lokasi konstruksi bangunan Pasca Gempa di Mataram. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.